Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetisi dasar pengadaan CPNS tahun 2019 passing rate skor SKD menurun dibandingkan pada seleksi CPNS 2018 Bagi peserta CPNS 2019 yang mengikuti jalur umum nilai ambang batas CPNS 2019 yakni 65 poin untuk tes wawasan kebangsaan 80 poin untuk tes inteligensi umum dan tes karakteristik pribadi paling rendah 126 poin skor tersebut menurun dibandingkan tes SKD CPNS 2018 lalu yakni tes wawasan kebangsaan minimal 75 tes inteligensi umum paling rendah 80 poin dan tes karakteristik pribadi paling rendah 143 poin Kepala BKPSDM Bangka Blitung Sahirman menghimbau agar peserta CPNS 2019 mempersiapkan diri untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS 2019 Januari Tinggal lagi kawan-kawan atau yang berminat untuk tes itu mempersiapkan diri kesehatan, fisik, mental dan perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa sesuai dengan aturan karena tes ini tahun ini bahkan diajakan dua kali pertama untuk pemberkasan itu 2019 dan untuk tesnya tes TKD-nya pada 2020 nilai ambang batas CPNS 2019 tersebut harus dipenuhi peserta seleksi agar dapat melanjutkan keseleksi tahap berikutnya yakni pelaksanaan SKB dari Pangkal Pinang Desi Megawati TVRI Bangka Blitung melaporkan Terima kasih